Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anandendro Kristanto Dengan nomor peserta 2015-00-333-046 Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan KT21-22 Universitas Negeri Nidang Program Studi Pendidikan Teknik Foto-Kotip Tahun 2022 Pada hari ini, semasa 13 Juni 2023 Saya akan melaksanakan uji beja atau UBI Praktik pembelajaran di kelas 11 TPSM Pelajaran pemeliharaan listrik dan sepeda motor Materi sistem penerangan langkut Saya mengajar di SMK di Jabatan Suko Harjo, Kabupaten Krosopo, Jawa Tengah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi semua Pagi, 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 luar biasa Luar biasa ya Tenang semangat belajar yang luar biasa Tenang semangat belajar yang baik Bukan benar Nanti proses belajar yang kita Hasil belajar belajar Sudah akan mendapatkan hasil yang Sudah dikenali Selamat pagi pada teman-teman hari ini Bisa berjumpa lagi dengan kalian Dalam rangka Pembelajaran praktik Ini adalah pertemuan yang pertama ya Dalam pertemuan yang pertama pada sepeda ini Kita lagi akan berjumpa lagi Tentang sistem penerangan pada sepeda motor Tentang langkutunan Bisa berjumpa Assalam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasanya Sebelum pelajaran kita Mari Dan lebih dahulu Mari kita berdoa Supaya Pergiatan kita Papanaja ini Berjalan dengan lancar Kemudian apa yang akan kita Rasanya akan bisa bermanfaat Untuk kita semua Selamat Untuk berdoa Untuk bisa Menyumum Di tempat duduk Siap Bergerak mulai Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamnya dua kali ya Bapak 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 Apalagi Salamnya banyak Salam Bapak Bapak Tapi salam Bapak Bapak Salam Bapak Kemudian Supaya Itulah Sama Bos Sama 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 Bapak Sama 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 Sata Siapa ini? Masih para kakak salah Ya, il ya? Alangkah lebih baiknya Terlebih dahulu kita ingat-ingat kembali Pelajaran yang pernah kita pelajari Pada materi sebelumnya Apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya, setiap Ya, cepat Kelompok satu Pada saat kelas 10 Terum Materi dan saat listrikan Kira-kira guru sudah mempelajari Apa, Mas Daudia? Saya menurutkan Petrik Petrik Apa fungsi petrik? Penjapan, penjapan 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 Petrik Oke Lalu dia Lompok Seperti ini Sekreng Sekreng itu bahasa tekniknya apa? Bahasa ini Fuse ya Fungsinya untuk apa? Betul? Ya, bagaimana boleh bantu? Ya, tiba-tiba Lompok satu News itu apa? Mencegah terjadinya Pembelajari atau Bungu singkat Oke, ya Ini terbaik sekali Semuanya Oke, berarti masih ingat ya Dari kelas 10 Ya, selanjutnya Ini ada video apa? Sepsi Video ini nanti silahkan kalian caksikan Kemudian Kalian amati Pesan apa Yang tersampaikan Dari video Undang-undang mana yang mengatakan Kalau lampu jauh itu lampu utama Lampu utama itu yang Baru-baru ini Viral seorang polisi Yang sedang menilang Pengendara sepeda motor Yang katanya Tidak menyalakan lampu Si pemilik sepeda motor Merasa sudah menyalakan Lampu utamanya Namun Bapak polisi Berusaha menjelaskan Bahwa yang sedang dinyalakan Oleh pemilik sepeda motor itu Adalah lampu kota Lampu jauh Pak Ini lampu jauh Pak Itu lampu jauh Itu lampu jauh Lampu pendek sampai mati Masa itu lampu jauh Lalu Mana sih yang benar Dari pernyataan mereka Lampunya mati Lampunya mati Ini mentilang-tilang aja nih Tolong nih Pertama-tama Kita bahas apa itu Lampu utama Pada kendaraan bermotor Lampu utama sendiri Berfungsi untuk Memberikan penerangan Pada arah depan Kendaraan bermotor Lampu utama Terdiri dari Lampu utama dekat Yang digunakan Untuk mengemudi Di jalan dengan Penarangan yang cukup Seperti di daerah perkotaan Sedangkan lampu utama jauh Digunakan untuk menerangi Daerah yang jarang penerangan Dan khusus untuk Kendaraan bermotor beroda 2 Diwajibkan menyalakan lampu utama Baik di malam hari Maupun di siang hari Dengan alasan visibilitas Agar sepeda motor dapat Terlihat jelas dari kejauhan Untuk menghindari Terjadinya kecelakaan Apa yang pemilik sepeda motor Tunjukkan pada video tadi Adalah lampu posisi depan Atau biasa disebut dengan Lampu kota Atau lampu senja Dengan panjaran sinar Yang lebih redup Dari lampu utama Lampu tersebut Dinyalakan di waktu senja Untuk memberitahukan Kepada pengguna jalan lainnya Apakah posisi kendaraan Bermotor kita Berada dalam satu jalur Atau tidak Mungkin si pemilik sepeda motor Belum memahami Mana lampu utama Dan lampu posisi depan Sehingga ia salah saat Menyalakan lampu utama Kalian sudah menyaksikan video tersebut Kira-kira Apa yang kalian Takap Dari video ini Ya silahkan Video tersebut Menjelaskan bahwa Perbedaan antara Lampu senja Atau lampu kota Dengan lampu utama Ya beberapa kali Di video itu Tapi Menjelaskan Tentang perbedaan Lampu kepala Dan lampu kota Atau lampu senja Yang sebelumnya Terjadi Perbedaan persepsi Antara polisi Dan Si pemendara Sebeda motor Tapi Menurut kalian Dari video itu Siapa yang benar Empat polisi Apa si pemendara Polisi Polisi ya Berarti kalian semua yang benar Di sini juga Berarti panah Apa itu lampu kepala Dan apa itu lampu utama Dan Jangan sampai kalian Sebagai siswa SMA Jurusan teknik Bisnis sepeda motor Kok Tidak bisa Membedakan antara Lampu kota Dan lampu kepala Di sini Di sini Ya Yang gula Berarti kalian Masih Tujuan Pembelajaran Penital pada kali ini Ya Yang pertama Pertanjik Dapat menunjukkan Letak permasalahan Pada sistem Pembelajaran Meluka Melalui praktek Dan diskusi kelompok Dengan benar Dan sesuai Dengan SPV Kemudian Pembelajaran Yang kedua Yaitu Peserta didi Dapat mengatasi Pembelajaran Pembelajaran Melalui praktek Dan diskusi kelompok Dengan benar Dan sesuai Dengan SPV Nah Peserta didi Kalian Dapat bisa Mengatasi Setelah tadi Menemukan Permasalahan Yang kedua Mengatasi Berikutnya Anak-anak Pembelajaran Berarti kita Yang pertama Bisa juga Sebuah permasalahan Nanti Kalian Saya hadapkan Dengan permasalahan Permasalahan Yang ada Yang memotor ini Empat motor ini Empat motor ini Semuanya memasalah Kemudian Silahkan Nanti kalian Disusukan Dengan Pembelajaran Permasalahan Yang terjadi Di baban motor ini Membaga apa Solusinya Bagaimana Cara Pembelajaran Bagaimana Kemudian Yang ketiga Nanti Saya Bajikan LKPD Kemudian Kalian Kerjakan LKPD Dengan Kalian Kerjakan LKPD Yang saya Berikan Nanti Kalian Begitu Selesai Kerjakan LKPD Maka Permasalahan Yang akan Dijadi Di baban motor ini Juga Pasti Akan Terselesaikan Karena Pertanyaan Pertanyaan Yang saya Lepaskan Dengan Yang saya Terselesaikan Bagaimana Itu Sekaligus Menjadi Solusi Menjadi Atau Urutan Yang kalian Menyelesaikan Permasalahan Yang terjadi Pada Kederaan Pertanyaan Kemudian Setelah Setelah Selesai Kalian Menjadi LKPD Atau Kalian Menyelesaikan Atau Kalian Dibus Dipalukan Kemudian Palkoran Tersebut Atau LKPD Tersebut Dibresentasinya Kedepan Permasalahannya Adalah Seperti Ya Seperti Yang Dibu Silahkan Kalian Temukan Sendiri Permasalahan Mulai Dari Kelompok Satu Salah satu Silahkan Maju Kedepan Untuk Melihat Permasalahan Adalah Speda Motor Bid Silahkan Mas Berlaki Ini Mas Berlaki Untuk Untuk Kuntanya Setelah Komedian Kedian Masalahan Adalah Kutanya Setelah Yang Depan Yang Belakang Jangan Tidak Pernah Oke Oke Minta Tidak Siapa Pemasalahnya Ya Sudah Yang Lompok 2 Mas Berlaki Lompok Lompok Kemudian Lompok Tiga Lompok 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 Kemudian silahkan dianalisis permasalahan tersebut Cari apa penyebabnya Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok Kami sediakan waktu 35 menit Ini apa-apa yang saya menganggap kelompok Kemudian untuk materinya Untuk materinya di layar ada barcode Silahkan kalian gunakan scan barcode Kemudian juga kalian Jangan hanya terpaku pada materi itu saja ya Silahkan kalian Seandainya di materi itu Untuk info kalian belum menemukan jawabannya Boleh untuk searching di Google Kalau yang motor yang mana Ini sekarang ada motornya Ya, macam-macam saja ya Jadi motor juga bisa dikatkan Tapi kalau sudah motor Kingco ini Dan motor Honda Beat Kebetulan belum ada manual buka Tapi jangan khawatir Kalian bisa buka di Google Di internet Kalian ingin saja Hukummanual blogspot.com Itu isilah dalam kumpulan Hukummanual Ponglet Jadi segala mereknya Silahkan Silahkan Untuk kelompok satu bagaimana Materinya sudah sebat Ini pakai apa ini Aplikasi Aplikasi Ada internet Dan supaya di Google Cuma di cari Di halaman mana Silahkan Ada di situ Ini menurut saya Yang mati Si springnya teman-teman Kalau menurut kalian apa? Kalau menurut saya Belum tentu Si spring yang rusak Bisa saja Dari sumber lain Seperti Kabel-kabelan Atau juga Soket-soket yang kurang Terlepas 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 Tapi kan ini masih Persepsi Masih asumsi Untuk lebih jelas Pastinya Permasalahannya apa Ketika kalian Berlakukan Praktek Pemeriksaan Maupun nanti Perbaikan Silahkan Pokoknya Dilengkapi dulu Literasinya Dari buku Maupun dari Maluan book Maupun dari Aplikasi Di Android Maupun dari Google Silahkan cari Informasi Sebanyak Seletap Silahkan Dilepas Silahkan Untuk Kelomong Pak bagaimana ini Hasil Mencari Matai Dan diskusinya Untuk Sepeda Motor Mewisi Permasalahannya Tadi Lelaki Pertanya Yang Pertanyaan Pertanyaan Permasalahannya Apa Kalau Saya Pertanyaan Lepas Pertanyaan Lepas Lepas Oke Pertanyaan Lepas 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 Kalau Bukan Sofetnya Apa Yang Gila Ya Belum Selalu Silahkan Cari Contohnya Ada di Hukum Ada di Alkitasi Apalagi Oppo Di Google Mumpuni Silahkan Cari Hai bagaimana itu satu sudah ditemukan itu kelompok satu dan apa ini lampu kota yang bagian depan ya bagaimana kondisinya kondisinya hati itu ngeceknya pakai apa Mas oke oh meter kok bisanya itu mati itu ciri-cirinya apa kamu bisa-bisa apa mengatakan buhlam itu mati tandanya apa mungkin tegangan tandanya apa kalau itu kolamnya itu mati tidak berat apanya yang tidak berat Hai jarum 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 jarumnya tidak berat berarti solusinya bagaimana Mas lulus ini udah silahkan diganti untuk kelompok empat yang memperiksa apa untuk kelompok empat bagaimana sudah ketemu permasalahannya hai 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 hati-hati Mas Hai apa permasalahannya namunnya putus coba sudah dicek coba Oh iya pantomnya bergerak apa sudah bergerak ya tandanya itu bolanya putus yang satu apa dua-duanya satu-duanya satu-duanya nggak ada yang satu-duanya hai 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 Bagaimana untuk kelompok satu sudah selesai seperti apa hasilnya Hai yang belakang nyala yang depannya landak hai 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 Oh ya oke ya sudah berhasil ya kemudian yang kelompok empat sudah nyala mana coba lihat yuk nyala mana yang belakang nyala yang depan Oke sudah nyala ya Oke sip ya silahkan hai 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 kompok mula akan mempresentasikan hasil pekerjaan hai 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 motor yang kami gunakan ini lantai bentuk motor nanti untuk menggunakan merah saya mengerti punnya kemudian prakteknya kami koreng yaitu nanti 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 dan Terima kasih. 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 Bola bisa putus Ya silahkan Untuk dijawab pertanyaan Dari kelompok tiga tadi Penyebabnya yaitu Karena faktor usia Karena yang putus hanya lampu depannya saja Yang belakang masih menyala Ya apa Jawabannya mas? Faktor usia mas? Ya apakah Bisa seperti itu jawabannya mas? Faktor usia Berarti sudah tua ini Bola Jadi begini mas Bola itu Bisa putus Benar bisa jadi Karena faktor usia Dan bisa jadi juga karena Tegangan yang terlalu tinggi Tegangannya terlalu besar Tetapi Kalau Penyebabnya adalah Tegangan yang terlalu besar Maka yang putus tidak hanya lampu depan saja Tapi lampu belakang pun ikut putus Itu biasanya seperti itu Nah Karena Pada motor Mioji ini Lampu belakangnya tidak putus Maka Bisa jadi penyebabnya adalah Faktor usia Karena kan Kawat filamen di dalam Bohlam itu kan ketika menyala Ibaratnya itu seperti terbakar ya Jadi kan Lama-kelamaan bisa Bisa dikatakan meleleh Dan akhirnya Putus Dari kelompok 1 Sampai kelompok 4 Tadi sudah Mempresentasikan Hasil pekerjanya Dan sangat luar biasa Dari Hasil diskusi Dan praktek ini Tadi saya lihat Dari kelompok 1 Sampai kelompok 4 Sudah Saya Sudah bisa dikatakan Ya 80% Menguasai materi lah Kalau Ada kurang-kurangnya Ya saya kira Lumprah Nanti itu Kalian bisa Maksimalkan lagi Dengan membaca Materi Maupun literasi Yang Sudah saya berikan Maupun Melalui Google Ataupun Internet Kemudian juga Nanti Kedepannya Juga kalian Silahkan Untuk Memperdalam Keterampilan Kalian Mengasah Keterampilan Kalian Supaya Kemampuan Kalian Lebih Meningkat Lagi Ya ini Saya bagikan Link Untuk Soal Evaluasinya Silahkan Discan Barcode Untuk Menuju Ke Soal Evaluasi Ini Nanti Mengerjakannya Individu Ya sendiri-sendiri Ini Sebagai Evaluasi Tentang Kegiatan Kita Pada Pagi Hari Ini Silahkan Itu Nanti Dikerjakan Di rumah Saya Tunggu Sampai Jam Delapan Malam Nanti Harus Sudah Terkirim Ya itu Nanti Mengerjakannya Pakai Google Form Sebelum Kegiatan Saya Terlebih Dahulu Saya Minta Refleksi Dari Kalian Terlebih Dahulu Terkait Dengan Kegiatan Praktik Kita Dari Awal Tadi Saya Minta Masing-masing Kelompok Dari Kelompok Satu Sampai Kelompok Empat Coba Kegiatan Kita Hari Ini Silahkan Kalian Ekspresikan Sesuai Dengan Gambar Emoticon Yang Ada Di Layar Seumpama Kalian Tidak Puas Maka Kalian Acungkan Jempol Kebawah Dan Seterusnya Kalau Kalian Sangat Puas Berarti Dua Jempol Keatas Kalau Kalian Puas Maka Tepuk Tangan Jika Kalian Cukup Puas Maka Begini Tangannya Paham Ya Masuk Saya Silahkan Mulai Dari Kelompok Satu Oke 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 Terima Kasih Atas Masukannya Memang Saya Akui Untuk Kegiatan Kita Pada Kali Ini Bisa Saya Katakan Belum 100% Belum 100% Berhasil Karena Terkendala Dengan Peralatan Ataupun Fasilitas Yang Kita Miliki Contohnya Seperti Motor Fiction Eh maaf Contohnya Seperti Motor Mio Yang Kami Gunakan Ini Motor Sudah Tidak Utuh Lagi Dan Bahkan Ini Mesin Sudah Tidak Menyala Tapi Untuk Lampu Lampu Masih Bisa Nyala Sebagian Nah Jadi Tapi Tapi Untuk Praktik Kita Pada Kali Ini Saya Kira Masih Bisa Tercover Cuman Tentu Saja Kurang Maksimal Karena Motor Ini Tidak Berfungsi Dengan Baik Begitu Juga Dengan Motor Fiction Ini Motor Motornya Utuh Namun Baterainya Dia Tidak Berfungsi Dengan Baik Kalau Bahasa Bengkelnya Baterainya Soak Sehingga Untuk Kinerjanya Kurang Maksimal Sedangkan Yang Dua Ini Mungkin Sudah Cukup Bisa Digunakan Nah Dari Kekurangan Kekurangan Yang Kita Hadapi Ini Mudah-mudahan Untuk Kedepannya Sekolahan Bisa Menambah Atau Melengkapi Peralatan-peralatan Yang Masih Kurang Baik Atau Kurang Maksimal Ya Sehingga Nantinya Ketika Kita Melaksanakan Praktek Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Ya Maksimal Hasilnya Ya Nah Pertemuan Yang Sistem Lampu Kepala Pada Sepeda Motor Jadi Tolong Dipersiapkan Dan Nanti Di Rumah Sebelum Kita Masuk Ke Materi Selanjutnya Silahkan Kalian Baca Baca Dulu Atau Kalian Cari Dulu Informasi Tentang Sistem Sistem Lampu Kepala Bisa Dari Buku Maupun Dari Internet Pas Sekali Waktunya Ini Sudah Habis Sudah Dua Jam Marilah Sebelum Kita Akhiri Praktek Kita Pada Siang Hari Ini Marilah Kita Berdoa Terlebih Dahulu Mudah-mudahan Apa yang Tadi Kita Pelajari Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Perjalanan Kita Pulang Ke rumah Masing-masing Lancar Aman Tidak Ada Halangan Suatu Apapun Silahkan Mas Ketua Kelas Untuk Bisa Memimpin Doa Terlebih Tidak Ketua Tidak 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 Bisa Tidak 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 Alhamdulillah 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 Ya jangan lupa Yang mungkin untuk Membersihkan Tempat kare Siapa yang Boleh Yang mungkin Ya Terima kasih